Mayat lelaki bernama M. Dasurullah seorang pemilik kebun sawit di desa Tidarkuranji Kecamatan Marusbo Ilir ditemukan tewas mengenaskan tertimbun pelepas sawit dengan keadaan yang hampir membusuk Dasurullah diduga merupakan korban pembunuhan Pasalnya pada sekujur tubuh korban ditemukan luka bacok dan pada bagian leher korban terdapat luka bekas digorok Kejadian diketahui bermula ketika korban pamitan dengan istrinya pada tanggal 4 November lalu Untuk berangkat ke kebun sawit miliknya di desa Tidarkuranji Kecamatan Marusbo Ilir Namun hingga tanggal 5 Desember korban tidak ada kabar Sehingga istri korban mendapat kabar dari seorang kerabat bernama John yang mengatakan bahwa korban tidak ada di kebun miliknya Mendapat kabar tersebut istri korban mendatangi kebun milik suaminya Dan saat dilakukan pencarian korban ditemukan tidak jauh dari lokasi pondok miliknya Dimana saat ditemukan tubuh korban tertimbun tanah dan pelepas sawit Dengan keadaan yang sangat mengenaskan dimana tubuh korban sudah hampir membusuk Pihak kepolisian dari Polres Batanghari yang mendapat kabar langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP Kapolres Batanghari AKBP Adir Rahmat Idnal melalui KBO Reskrim Polres Batanghari Ibtu Sutisna mengatakan Dugaan sementara korban merupakan korban pembunuhan Sebab pada tubuh korban terdapat luka bekas benda tajam Saat ini mait korban telah dibawa pihak keluarga Untuk disemayamkan di kediamannya Dan pihak Polres Batanghari saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat M Dasrullah tersebut Purwadi Firdaus, Jek TV melaporkan